Intro Bismillahirrahmanirrahim Kembali lagi kita melanjutkan pembacaan syarah daripada kitab Tauhid Kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita banyak nikmat sampai kesempatan kali ini Yang dengan nikmat tersebut kita bisa Yang dengan nikmat tersebut kita bisa saling berwasiat di dalam kebenaran Dan dengan nikmat tersebut kita bisa juga berwasiat di dalam kesabaran Kemudian kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa semangat dalam belajar agama Islam Semangat dalam mengamalkannya Demikian pula semangat dalam mendakwahkan di tengah-tengah umat Amin Ya Rabbal Alamin Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT Kembali kita melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Al-Mulakhos Bishyarhi Kitab Tauhid Yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Fawzan Pada kesempatan kali ini tema kita yang akan kita angkat yaitu Yaitu suatu pembahasan bagaimana Nabi SAW menjaga kemurnian Tauhid Dan menutup semua pintu-pintu yang menuju ke dalam kubangan kesyirikan Maka akan kita becahkan beberapa hadis yang penting terkait dengan tema ini Yang pertama An-Abdillahi ibn al-Syikhir radiyallahu an Qala intalattu fi wafdi bani amirin ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Faqulna anta sayyiduna Faqal as sayyidu allahu tabaraka wa ta'ala Faqulna wa afdaluna fadla wa a'zamuha taula Faqal qulu biqawlikum awba'di qawlikum Wala yastajariannakum syaitan Kalau kita terjemahkan hadis ini Dari Abdullah ibn al-Syikhir Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya Telah berkata Kami pernah pergi ke delegasi bani amir Kepada rasul sallallahu alaihi wasallam Dan kami mengatakan Kepada rasul sallallahu alaihi wasallam Anta sayyiduna Engkau adalah sayyid kami Engkau adalah tuan kami Faqala as sayyidu allahu tabaraka wa ta'ala Sayyid itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Faqulna afdaluna fadla Maka kami pun berkata Engkau adalah orang yang paling utama diantara kami Wa a'zamuha taula Dan engkau adalah orang yang Paling mulia diantara kami Yang memiliki kedudukan Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Ya untuk melarang ucapan-ucapan tadi Nabi mengatakan Ucapkanlah perkataan-perkataan yang telah menjadi kebiasaan kalian Suatu ucapan yang wajar-wajar saja Jangan sampai Syaitan itu menggiring kalian Sehingga kalian menjadi wakil-wakilnya Untuk kalian disesatkan oleh syaitan itu Dengan ucapan-ucapan kalian Intinya Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam Melarang seseorang Untuk berbuat Ataupun berucap Dengan ucapan yang gulu Yang berlebihan Ya Sekalipun Dalam bentuk pujian Ya memuji makhluk Ya tidak Diperbolehkan Ya secara berlebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam Dalam hadis ini Mengajarkan kepada kita Mendidik kita Ya Kalau mau berucap Ucapkanlah ucapan yang wajar-wajar saja Jangan berlebihan Ya Jangan sampai syaitan Menggiring kalian Dengan ucapan-ucapan kalian Yang dengannya Mendapatkan kemurkaan dari Allah s.w.t Beberapa faedah Yang bisa kita simpulkan dari Ya Hadis ini Yang pertama Tawadu'uhu sallallahu alaihi wasallam Wa ta'adubuhu Ma'arabbihi Ya Bahasannya Tampak bagi kita di hadis ini Sikap tawadu'uhu sallallahu alaihi wasallam Ya Dan Beradabnya Di hadapan Allah s.w.t Sehingga dia tidak mau Ya Dikatakan orang yang paling mulia Di antara kami Orang yang paling terhormat Itu adalah Nabi tidak mau Tidak mau ucapan tersebut Pujian tersebut Ya Dalam rangka apa tentunya Menjaga kemurnian Ketauhidun seseorang Ya Karena apabila ini dibiarkan Suatu ketika akan Ya Membesar Dan bisa menyebabkan Ya Kesirikan Ya Memuji Dan pada akhirnya nanti Bisa sampai ke Tarab Mengibadahi Orang yang dipuji tersebut Oleh karenanya Nabi Menutup Celah tersebut Demikian pula Hadapnya Nabi s.w.t Terhadap Allah s.w.t Karena Yang berhak Mendapatkan pujian Tentunya adalah Allah s.w.t Alhamdulillahi rabbil alamin Segala pujian Itu Milik Allah s.w.t Rabbil alamin Tuhannya Ya Semesta alam ini InsyaAllah akan kita Sambung pembahasan ini Setelah jeda Berikut ini Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Mabadu Alhamdulillah Alhamdulillah Yang dimuliakan oleh Allah s.w.t Kembali kita Melanjutkan pembahasan kita Di dalam Sebuah tema Penjagaan Nabi s.w.t Terhadap Benteng ketauheidan Dan Penutupan Celah-celah yang menuju kepada Kesirikan Telah kita bacakan tadi hadis dari Nabi s.w.t Dan telah kita Sebutkan juga Faidah yang pertama Yaitu Tawaduknya Nabi s.w.t Dan beradabnya Di hadapan Allah s.w.t Kemudian yang berikutnya An-Nahyu'anil gulu Fil madhi Wa muwajahatil insani Bihi Larangan dari Berbuat gulu Di dalam Memuji Apabila seseorang ingin memuji Saudaranya Maka pujilah terhadap Ya pujian yang biasa-biasa saja Tidak Sampai berlebihan Ya sehingga mengatakan Yang paling baik Di antara kita Dan seterusnya Ya bahkan disebutkan dalam hadis Bila ada orang Yang berlebihan dalam memuji itu Ya Lemparkan kepadanya pasir Ya sebagai bentuk Ya ini celaan Itu tidak Dibenarkan Ya Kemudian yang berikutnya An-Nas Su'dada Al-Hakikmatun Lillahi Subahana Wa annahu Yanbagi Tarkul madhi Bilabzil As-Sayyid Bilabzi As-Sayyid Ya Bahasanya Sayyid itu Ya Hakikatnya Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Hendaklah Ditinggalkan Bentuk pujian Ya Yang menggunakan Lapas Ya Sayyid Ya Dihilangkan Ya Tidak boleh memuji Orang lain Dengan mengucapkan Kata-kata Sayyid Ya Tuhan Ya Tidak di Tidak diperbolehkan Ya Sebagaimana ditulis oleh Sheikh Sole Al-Fauzan Kemudian yang berikutnya An-Nah Yuan Takallu Fi Fil Al-Fadhi Wa Annahu Yanbagi Al-Iqtisod Fil-Maqol Ya Tidak boleh Seseorang itu Ya Membebani dirinya Ya Di dalam Berucap Ya Mencari Kata-kata Yang Fantastis Kata-kata Yang Estimewa Ya Untuk Memuji Orang lain Dan seterusnya Itu tidak Tidaklah Dibenarkan Ya Wa An-Nah Yanbagi Al-Iqtisod Fil-Maqol Tetapi Kita diperintahkan Untuk Pertengahan Dalam Berucap Ya Biasa-biasa Saja Ya Tidak Tidak Berlebihan Ya Ini adalah Dinul Islam Mengatur Semua Lili Kehidupan Sehingga Dalam masalah Berucap Kita Diatur Untuk Ya Pertengahan Tidak boleh Berlebihan Ya Kemudian Yang berikutnya Haimayat Tuhid Amma Faedah berikutnya Yaitu Penjagaan Dari Kemurnian Tuhid Dari Apa-apa saja Yang bisa Mengurangi Ataupun Membatalkan Ketuhid Dan itu sendiri Baik dengan Ucapan Ataupun Dengan Perbuatan Ya Wajib Bagi kita Menjaga Kemurnian Ketuhid Dan yang ada Pada diri kita Ya Bagaimana Menjaganya Tentu dengan Kita Belajar Dan kita Menjaga Diri kita Ya Dari Perbuatan Perbuatan Ataupun Perkataan Perkataan Yang bisa Mengurangi Ketuhidan Atau justru Bisa Membatalkan Ketuhidan Itu Sebagaimana Dalam hadis ini Kita Diajarkan Untuk Untuk Tidak Berlebihan Dalam Memuji Nabi Sallallahu Walaik Sallam Ya Gulub Dalam Memuji Itu juga Tidak Diperbolehkan Ya Untuk Menjaga Apa Ketuhidan Yang ada Pada Diri kita Kemudian Kita akan Melanjutkan Kembali Membacakan Ya Hadis Berikutnya Ya Yang berkaitan Dengan Tema ini Wa'an Anasin Radiyallahu An Ananasan Qalu Ya Rasulullah Ya Khairana Wabana Khairina Wasayyidana Wabana Sayyidina Faqala Ya Ayyuhan Nas Kulu Bi Kaulikum Wala Yastah Jiyannakum Assyaitan Ana Anna Muhammadun Abdullah Warasuluh Ma Uhibbu Antar Fa'unani Au Antar Fa'uni Fauku Manzilat Allati Anzalani Allahu Azza Wajal Ya Disebutkan Dalam Riwayat Anas Radiyallahu An Bahasanya Disana Ada Sekelompok Orang Mereka Berkata Wahai Rasulullah Ya Khairana Wahai Orang Yang Terbaik Diantara Kami Wabana Khairina Dan Anak Orang Yang Terbaik Diantara Kami Wasayidana Dan Juga Sayyid Kami Tuan Kami Wabana Sayyidina Dan Anak Tuan Kami Maka Nabi Sallallahu Wala Sallam Tadkala Mendengar Pujian Pujian Tersebut Yang Mengatakan Nabi Orang Yang Terbaik Diantara Kita Sayyid Kita Anak Sayyid Kita Dan Seterusnya Maka Nabi Sallallahu Sallam Mengatakan Ya Ayyuhannas Wahai Manusia Seluruhnya Katakanlah Dengan Ucapan Kalian Wala Yastahiyannakum Syaitan Anna Muhammadun Ya Jangan Sampai Syaitan Itu Menghiasi Kalian Ya Sehingga Kalian Berucap Dengan Hawa Nafsu Kalian Sesungguhnya Anna Adala Muhammadun Kata Nabi Sallallahu Wala Sallam Abdullahi Rasul Seorang Hamba Allah Sekaligus Rasul Nya Aku Tidak Suka Kalau Kalian Mengangkat Kedudukanku Aku Tidak Suka Kalau Kiranya Kalian Semua Mengangkat Kedudukanku Di Atas Kedudukan Yang Telah Allah Berikan Kepadaku Ya Bahasanya Kedudukan Nabi Kita Muhammad Sallallahu Adalah Abdullahi Warasul Ya Hamba Allah Dan Juga Rasul Allah Karenanya Itu adalah Ucapan yang Terbaik Puji Yang Terbaik Untuk Rasul Sallallahu Wala Sallam Tidak Boleh Seseorang Menambahi Yang Daripada Yang Telah Ditetapkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala InsyaAllah Kita Lanjutkan Pembahasan Ini Setelah Berikut Ini Alhamdulillah Wassalatu Wassalamuala Rasulillah Yama Ba'adu Ba'um Muslimin Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kembali Kita Melanjutkan Pembahasan Kita Di dalam Syarah Kitab Tauhid Di dalam Tema Penjagaan Nabi Sallallahu Wala Sallam Terhadap Benteng Ketauhidan Dan Juga Penutupan Terhadap Celah-celah Yang Bisa Menjurumuskan Seseorang Kedalam Kubangan Kesirikan Ya Setelah kita Bacakan Tadi Dua hadis Yang berkaitan Tentang tema Ini Yang mana Nabi Sallallahu Wala Sallam Mengajarkan Kepada Torah Sahabatnya Mengajarkan Kepada Orang-orang Yang ada Di sekitarnya Agar Kiranya Tidak Berlebihan Di dalam Memuji Beliau Sallallahu Wala Sallam Tidak Berlebihan Dalam Ucapan Sekalipun Di dalam Hal Memuji Orang Lain Ya Sebagaimana Tadi Nabi Sallallahu Wala Sallam Telah Mengatakannya Ya Jangan Kalian Mengangkat Kedudukan Kudiatas Kedudukan Yang telah Allah Berikan Kepadaku Ya Bahasanya Nabi Sallallahu Wala Sallam Adalah Hamba Allah Dan Utusannya Yaitu Rasulnya Oleh Karenanya Ini Merupakan Dua Sifat Yang Tertinggi Yang Paling Mulia Yang Pantas Disematkan Kepada Nabi Sallallahu Wala Sallam Yaitu Bahasanya Nabi Sallallahu Wala Sallam Adalah Hambanya Ya Sehingga Kalau Kita Mengetahui Beliau Adalah Hamba Allah Yang Memurnikan Ketauhidan Yang Beribadah Hanya Kepada Allah Maka Tidak Pantas Seseorang Beribadah Kepadanya Karena Ia Hanyalah Seorang Hamba Yang Beribadah Kepada Rabbul Alamin Ya Kemudian Beliau Adalah Rasul Rasul Allah Utusan Allah Kalau Kita Mengetahui Beliau Rasul Allah Adalah Utusan Allah Maka Wajib Bagi Kita Membenarkan Apa yang Ia Sampaikan Rasul Allah Mengikuti Apa yang Ia Ajarkan Rasul Allah Dan Tidak Meremehkan Ini Adalah Konsekuensi Tadkala Kita Mengetahui Kedudukan Beliau Bahasanya Beliau Sallallahu Sallam Adalah Hamba Allah Di Satu Sisi Juga Beliau Adalah Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Kita Akan Bacakan Beberapa Fa'idah Yang Dituliskan Oleh Syekh Salih Al-Fawzan Di Dalam Pembahasan Ini Khusususnya Di Dalam Hadis Ini Yang Pertama Larangan Dari Berlebih-lebihan Dalam Memuji Dan Membebani Diri Untuk Memilih Kata-kata Yang Fantastis Yang Luar biasa Untuk Memuji Orang Lain Untuk Apa Untuk Membentengi Diri Kita Dari Bahaya Kesirikan Karena Yang demikian Itu Bisa Menjerumuskan Seseorang Dalam Kesirikan Terlalu Berlebihan Dalam Memuji Orang Lain Sehingga Dia terlalu Condong Kepadanya Yang pada Akhirnya Akan Menyeretnya Untuk Beribadah Kepadanya Puji Pujian Yang Banyak Itu Silahkan Disempatkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Zat Yang memberikan Kepada kita Nikmat Yang amat Sangat Banyak Kalau Kita Ingin Memuji Pujilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Tidak Memiliki Aib Yang Tidak Memiliki Kekurangan Silahkan Puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebanyak Banyaknya Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Zat Yang Pantes Dan Suka Dipuji Oleh Makhluknya Oleh Karenanya Dituliskan Ataupun Disebutkan Dalam Al-Quran Di ayat Yang pertama Alhamdulillah Rabbil Alamin Ayat pertama Dalam surah Al-Fatihah Segala Pujian Itu Murni Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pujilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setiap Waktu Kita Bersyukur Kita Memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Lapas-lapas Alhamdulillah Segala Puji Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Seterusnya Kemudian Yang berikutnya Tawadu'uhu Sallallahu Aleyhi wa Sallam Wazhirsuhu Ala Siyanatil Aqidah Amma Yakhillu Biha Fa'idah Berikutnya Adalah Tawadu'uhu Nabi Sallallahu Aleyhi wa Sallam Sikap Beliau Rendah Diri Terhadap Pujian Yang Disampaikan Kepadanya Ini Menunjukkan Sikap Ketawaduan Beliau Mungkin Apabila Seseorang Di zaman ini Mendapatkan Pujian yang demikian Dia akan Senang Dia akan Bangga Bahkan Mungkin Dia akan Mengabadikannya Menguploadnya Di media Dan seterusnya Apabila Mendapatkan Pujian Dari manusia Ada penabi Nabi Sallallahu 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 Justru Melarang Hal tersebut Tidak Menyukai Pujian Tersebut Ya Dan juga Semangatnya Nabi Sallallahu 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 Islamiyah Kemudian yang berikutnya Annahu Abdullahi Warasuluh Wa alaysalahu Minal amri Syai'un Wal amru Kulluh Lillahi Subhanah Bahasanya Nabi adalah Seorang Hamba Dan Rasulnya Sebagaimana Telah kita Sebutkan Dua sifat Termulia Yaitu Abdullahi Warasuluh Beliau adalah Hamba Allah Sekaligus Beliau adalah Rasulullah Sallallahu Dan beliau Tidak memiliki Keputusan Perkara Yang ada Di tangannya Sesungguhnya Keputusan Perkara itu Murni Di tangan Allah Subhanahu Wata'ala Beliau Hanyalah Utusan Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian yang berikutnya At-tahziru Min kai dissyaitan Wa anna huqad Ya'ati Min tari Kizya Dati alal Haddil Masyru' Peringatan Dari bahaya Syaitan Bisikan Syaitan Karena Bisa jadi Syaitan Datang Untuk Membisikan Kita Agar Kita keluar Dari Batasan Batasan Syariat Subhanahu Wata'ala Dan Rasulnya Kiranya Demikian Pembahasan Kita pada Kesempatan Kali ini Semoga Kita Menjadi Umat Nabi Muhammad Sallallahu Wata'ala Yang senantiasa Menjaga Perbuatan Kita Dan Ucapan Kita Ya'agar Ya' Tetap Berada Di dalam Koridor Tauhid Sampai Kita Bertemu Pada Allah Subhanahu Wata'ala Demikian Pembahasan Kita Pada Kesempatan Kali Ini Waakhiru Da'wanan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai